Hai assalamualaikum bertemu lagi di channel ini surajaya di video ini kita akan membuat makanan yang terbuat dari kentang orang barat bilang bikin pancake gitu tapi ala Indonesia teksturnya lembut dan gurih cocok untuk sarapan pagi atau bisa juga untuk ide jualan simak cara pembuatnya pertama kita siapkan kentang setengah kilogram lalu dipotong-potong seperti ini setelah dicuci dan cuci bersih selanjutnya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan kalau kita kukus kurang lebih selama 40 menit supaya empuk setelah empuk diangkat kembali dituang di wadah yang anti panas kemudian dalam keadaan panas kita ulek-ulek atau kita hancurkan dengan menggunakan ulekan seperti ini setelah kira-kira halus kemudian kita masukkan 8 sendok makan penuh tepung majena tambahkan 1 sendok teh garam kemudian 3 sendok makan gula pasir atau gula halus juga boleh sesuaikan dengan manisnya boleh ditambah manisnya gulanya tambahkan juga 1 sendok panil bubuk lanjutkan 1 bungkus susu bubuk kita gunakan merek denko kemudian diaduk-aduk kembali sampai tercampur semuanya supaya lebih halus lagi dulek-ulek lagi dengan ulekan ini supaya hancur dan halus semuanya dan tercampur nah sudah tercampur seperti ini agak lengket sedikit tidak masalah tangannya dibaluri dengan tepung majena atau tepung terigu supaya tidak lengket ambil satu genggap adonannya 40 gram saja kemudian dibulat-bulatkan seperti ini dipipihkan sedikit seperti ini selanjutnya kita siapkan kejunya disini kita memakai keju sedar saja atau lebih bawik bisa memakai keju mejorela supaya hasilnya lebih melted gitu kemudian kita potong-potong ukuran seperti ini kira-kira 5 gram x 10 gram selanjutnya tambahkan satu buah pisang pisang amon yang ukurannya panjang dan besar supaya lebih puas kemudian dipotong-potong ukurannya kecil-kecil saja supaya nanti bisa lebih mudah waktu dimasukkannya dan tidak muradul atau tidak pecah setelah dipipihkan kita masukkan sepotong sepotong sampai dua potong keju atau tiga potong keju kemudian pisangnya dua potong pisang kemudian dilipat seperti ini dan dibulat-bulatkan seperti ini bulat seperti membuat baso dan pipihkan sedikit supaya cepat matang dimasaknya supaya matang yang merata lanjutkan yang berikutnya sama seperti tadi dibulat-bulatkan saja digepengkan sedikit atau dipipihkan masukkan keju dan pisangnya ukurannya tidak terlalu banyak supaya mudah nanti digulungnya atau tidak pecah waktu digulung seperti ini jangan lupa dipipihkan sedikit jangan lupa dibaluri dengan majena atau tepung terigu supaya tidak lengket lanjutkan sampai habis ini sudah selesai siap untuk dimasak atau bisa untuk di open atau dipanggang sesuai dengan selera kita memanaskan tepon kemudian masukkan margarin 2 sendok makan atau secukupnya masukkan kentangnya jangan lupa dibalik setelah berwarna kecoklatan seperti ini nah siap diangkat mudah cara memasaknya tidak terlalu repot begini saja sudah cukup ini rasanya sudah enak sekali lanjutkan yang berikutnya sampai habis supaya matang yang merata dan cepat matang boleh ditutup setelah matang berwarna coklatan seperti ini diangkat ini tandanya sudah matang siap untuk disajikan di piring ini penampakannya cantik sekali tinggal diberi toppingnya sesuai dengan selera ini kita beri coklat nah ini sudah siap untuk disajikan ini bisa untuk makan sekeluarga atau bisa juga untuk ide jualan sesuaikan saja dengan keinginan bisa dijual 1000 rupiah sampai 2000 per piece ini rasanya mantap lembut dan gurih bikin anak-anak dan orang tua mau beli lagi terima kasih terima kasih